Halo semua, kembali lagi di channel Blessing01 Nah, gimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi Bahwa di tahun 2023 ini ada 5 bansos yang akan dihapus Ini sudah resmi diumumkan baru-baru ini ya Daftar 5 bansos ini tidak bisa lagi diharapkan kehadirannya Namun sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Supaya kalian tidak ketinggalan informasi saat saya membuat video terbaru Oke, kita langsung masuk saja ke pokok pembahasannya Kemenaker dan Kemensos kompak hapus bansos di tahun 2023 ini Berikut kelima bansos yang dihapus di tahun 2023 Simak baik-baik ya Nah, yang pertama, bansos UMKS Bansos ini di tahun 2023 akan dihapus Nah, yang kedua, BSU Gaji Kemenaker juga akan dihapus Nah, yang ketiga, PLT BBM terakhir dicairkan di Desember tahun 2022 Untuk tahun 2023 ini akan dihapus Nah, yang keempat, bansos Kemenendikbud berupa kuota internet yang selama ini mendukung KBM Secara daring selama pandemi ini juga akan dihapus di tahun 2023 Nah, yang kelima, bansos Kartu Prakerja rencana di tahun 2023 juga akan dihapus Dan selain dari kelima bansos di atas Seperti misalkan PKH BPNT itu akan terus dilanjutkan di 2023 Dan juga akan ada banyak sekali penggantin bansos yang telah dihapus Itu dia informasi untuk hari ini Yang bisa saya berikan Jika salah kata, saya mohon maaf Akhir kata, saya ucapkan terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe